Intro Saya sudah siap, saya akan menuju ke sana saudara Untuk melakukan teknik modifikasi Saya akan melisiknya eksklusif Intro Saudara sempat sesumbar akan buka-bukaan Pada waktunya akan dilakukan Oleh Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte Ia adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Apa yang ingin ia sampaikan? Benarkah ia dikorbankan? Atau ada hal lain yang ingin disampaikan? Saudara saya Aiman Ucaksono Saya akan mewancarainya Saya akan menchallenge-nya, menantangnya Dengan data-data yang saya miliki Saya akan menuju kepadanya Untuk saya wancara Eksklusif Ikuti saya saudara Ada tanggal mainnya Siapa menerima apa ya? Katanya apa ya? Kita buka semua nanti ya Sebetulnya saya ingin bicara dari dulu Tetapi saya tahu Saya lebih memilih diam Karena saya paham Pernyataan saya hanya dianggap untuk pembenaran diri Maka saya tunggu 3 bulan Dari bulan Juli sampai sekarang Dan akhir bertemu dengan saya Bertemu dengan Bapak Bertemu dengan Bapak Itu tuduhan rekayasa yang dibuat oleh Tomi Sumardi Tugas dialah untuk membuktikan di pengadilan Kenapa saya harus direpkan? Mari kita lihat di pengadilan Apa bukti-buktinya? Kita nanti bisa lihat Keganjalan-keganjalan yang dibuat Termasuk dibandingkan dengan fakta-fakta yang ada Keganjalan-keganjalan yang bisa menyembuhkan satu saja contohnya Pak Siapa sih orang Yang mau mengorbankan dirinya sendiri Untuk dipindah dan dimasuk kejarah Hanya untuk menjatuhkan seorang Napoleon? Apa pentingnya seorang Napoleon? Ya padahal dia tidak pernah punya hubungan kenal Tidak ada permasalah pribadi bagi saya Dari situ saja sudah tercium Dia bukan orang yang hidup kita Pastikan ada dalamnya Ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada saya Karena masih dikorbankan ya Ya Apa pentingnya Apa pentingnya mengorbankan seorang Inspektur General Policina oleh Dona Pate? Saya harus katakan Untuk menjadi katakanlah yang sekarang Buatnya tidak dimuruskan Kapolri Misalnya Anda jauh dari situ Karena Kapolda Kemudian Anda tidak pernah menempat Kursi Kapolda Kipada misalnya Iya Anda juga lama di divulgasi Pukul Interpolri Kemudian tidak diperhitungkan menjadi Kapolri Jadi kalau seandainya Anda dikorbankan Apa untungnya? Kan harus mudah dijelaskan Logikanya apa saja Saya tidak pernah bilang ada yang diuntungkan Itu publik mungkin lebih tahu Dan sebaiknya ditanyakan kepada Yang merasa diuntungkan dengan cara cinta Siapa yang diuntungkan perusahaan? Saya pun tidak tahu Tetapi ada yang diuntungkan? Tapi Pertanyaannya bukan diuntungkan Atau tidak diuntungkan Pak Emang Ada kegajilan Tapi semua itulah emang berenggap Nanti di pengadilan Apakah ini berkait dengan Gunung salam Kapolri Mbak? Mungkin saja Semua ini adalah Bikasi Anda Untuk menguabankan Anda Demi menguntungkan pihak-pihak tertentu Terkait dengan Ada dua hal kecuriganya Satu adalah berusaha Kapolri Dua adalah menutupi bidana yang lain Yang dilakukan oleh pejabat Polri Nanti waktu yang akan menjawab Saya ditempatkan di sini Digabungkan Disamakan dengan Kejahat-kejahat Narkoba Koruptor Bahkan Bersama Gabung dengan Orang yang pernah saya tangkap Bulan Juli lalu di Serbia Maria Pauli Kupo Tapi yakin Pak Emang Jeruji Besi di sini Tidak akan pernah Menemahkan badan Apalagi Mental saya Saudara sebelum saya Mewancarainya Saya ingin memberikan informasi Kepada Anda Terkait dengan kasusnya Yang terkait dengan Kasus dugaan suap Atau korupsi Yang melibatkan Pengusaha besar Joko Chandra Yang Dalam kasusnya Mempertontonkan Dugaan Makelar Kasus Dalam pembebasannya Saudara berikut informasinya Ada tanggal mainnya Siapa yang menerima Pak ya Katanya Pak ya Kita buka semua nanti ya Kasus pelarian buron hak tagi Bank Bali Joko Chandra Kasus meyakian merembet kemana-mana Dua jeneral polisi pun Akhirnya dikurung Dalam sel tahanan Adalah jeneral polisi bintang 2 Irjen Napoleon Bonaparte Kala itu Ia menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Lulusan Akademi Kepolisian Tahun 1988 ini Tersandung Tersandung kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra Agar tak lagi menjadi buronan Ia dicopot dari jabatannya pada 17 Juli lalu Dan dimutasi menjadi analis kebijakan utama Polri Jenderal kedua adalah Brigjen Prasetyo Utomo Yang menjabat sebagai Kepala Biro Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bares Krim Polri Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian Tahun 1991 Dan teman satu angkatan Dengan Kepala Bares Krim Polri Komisaris Jenderal Listio Sikit Brigjen Prasetyo dicopot Dari jabatannya atas kasus pengurusan Surat Jalan Palsu Joko Chandra Belakangan Ia juga didakwa atas swap Untuk menghapus Red Notice Joko Chandra Bersama dengan seniornya Irjen Napoleon Bonaparte Iya Kasus pelarian hingga Tertanggapnya Joko Chandra Melebar kemana-mana Joko Chandra Kerap datang secara ilegal Ke Indonesia Melalui jalan tikus Di Entikong, Kalimantan Barat Lalu terbang dari Pontiana Ke Jakarta Dan kembali lagi Lewat jalur yang sama Surat jalan yang belakangan Diketahui palsu itu Diduga dibuat Brigjen Prasetyo Yang kini tengah disidang Demikian pula Dengan Irjen Napoleon Bonaparte Yang terkena kasus lainnya Yakni dugaan swap Atas penghapusan Red Notice Alias pencarian buronan Di luar negeri Terhadap Joko Chandra Kemudian yang kedua Selaku penerima Itu yang kita tetap Mentersangka adalah Saudara PU Kemudian yang kedua Saudara NB Penerima Ahli juga sudah kita Lakukan pemeriksaan Itu dari Cyber dan Inavis Di sana Kemudian ada barang bukti Itu berupa Uang 20 ribu US Kemudian juga ada Surat Ada HP Ada laptop Kemudian ada CCTV Yang kita Menjadikan barang bukti Lantas bagaimana Sebenarnya kasus yang menjerat Dua jeneral polisi ini Bermula Irjen Napoleon Bonaparte Dituding menerima swap Dari Joko Chandra Lewat pengusaha Tommy Sumardi Dengan total mencapai 6 miliar rupiah Uang ini ditujukan Untuk mencabut Red Notice Agar Joko Chandra Tidak lagi berstatus Buronan Dan bebas keluar Masuk ke Indonesia Untuk mengurus Kasus hukum Dan juga Bisnisnya Kala itu pada 13 April 2020 Irjen Napoleon Memimpin rapat di NCB Interpol Dengan memberi informasi Bahwa istri Joko Chandra Ana Buntaran Meminta pencabutan Red Notice Joko Chandra Tiga hari berselang 16 April 2020 Ana Buntaran Bersurat resmi Keperwakilan NCB Interpol Di Indonesia Yang berada di bawah Irjen Napoleon Ana meminta Red Notice Joko Chandra Dicabut Dan hasilnya Pada 22 April 2020 Didapat informasi Red Notice Joko Chandra Telah dicabut Keterangan dalam surat disebutkan Irjen Napoleon Konsultasi dengan Interpol Pusat di Perancis Yang hasilnya menyatakan Red Notice Joko Chandra Terhapus secara otomatis Dari sistem Interpol Pusat Sejak 10 Juli 2014 silam Pertama adalah Bapak tidak pernah Menerima uang Dari siapapun Apapun itu tidak pernah Yang kedua adalah Tidak ada Tidak ada Red Notice Yang dicabut oleh Bapak Jenderal Napoleon Dan tidak ada kaitan Dengan NCB juga Kemudian yang ketiga adalah Yang sebenarnya terjadi adalah Pencabutan DPO Imigrasi Yang memang juga Tidak ada kaitan Dengan NCB Itu yang sebenarnya Dari sekelumit Perjalanan kasus ini Sempat terjadi drama Pada kasus Jenderal Napoleon Saat pemeriksaan Kasusnya beberapa Waktu lalu Ia sempat sesumbar Hendak membuka Semua yang ada Di balik Kasusnya Benarkah Irja Napoleon Akan buka-bukaan Pada kasusnya Aiman mencoba Memawancarinya Secara eksklusif Aiman mencoba Menembus Secara legal Kerumat tahanan Tempat Sang Jenderal Ditahan Dan berhasil Simak lanjutan Aiman setelah ini Eksklusif Saudara saya persis Berada di depan Gedung Obas Polri Di Barat Skrim Polri Saya akan mencoba Masuk sedara Untuk menemui Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte Saya hendak meminta izin Untuk Mewancarainya Secara eksklusif Apa yang hendak Ini disampaikan padanya Dengan data yang saya miliki Yang tentu saya dapatkan resmi Dari pengadilan Atas kasusnya Dalam hal ini Kita tentu Hormati pengadilan Tidak mendahuli pengadilan Dan menghormati nanti Apapun hasil dari pengadilan Saya akan mencoba masuk ke dalam Saya akan mencoba masuk ke dalam Tapi tentu tidak berada di tahanan Barat Skrim Polri Karena tidak boleh kemudian Melakukan wancara di sana Ikuti saya Eksklusif Tapi ada Pernyataan yang juga Mengganggu Dalam artian begini Logika Menurut saya Mengganggu Hasil Dari pernyataan Persidangan Yang baru saja dikelar Oleh Junior Jenderal Saya sebut saja Komisaris besar Polisi Imade Okar Menyatakan bahwa Pada 2019 Reknotis Joko Cangra Masih aktif Dari mana Menurut Jenderal Bisa mengatakan bahwa 2014 sudah mati Reknotisnya Berbeda penyakit Begitu Saya akan melisiknya Eksklusif